Jutaan data warga tidak berkat TP elektronik masuk daftar pemilih tetap atau DPT ditemukan Bawaslu RI. Semua tersebut terlihat saat Bawaslu RI melakukan pencermatan terhadap berita acara KPU tentang penetapan DPT pemilu 2024. Pelaksana harian Ketua Bawaslu RI Loli Suhenti menjelaskan pihaknya melakukan pencermatan terhadap BA KPU di 38 provinsi. Pencermatan itu berupa data dari DP4 yang digunakan KPU saat mencoklit hingga dari hasil pengawasan Bawaslu melalui uji petik. Dalam catatan hasil pencermatan Bawaslu tersebut, Loli mengungkap jumlah data warga yang tak punya IKTP terdaftar dalam DPT mencapai jutaan. Ia mengungkapkan kurang lebih ada 4.5.275 warga yang berpotensi menjadi pemilih non-KTP elektronik. Pemilih non-KTP yang masuk DPT tersebut menurutnya disebabkan belum genap berumur 17 tahun pada saat DPT disusun. Temuan tersebut pun sudah disampaikan kepada KPU RI. KPU pun sudah berkirim surat Kepala Dinas Kependudukan dan Cekatan Sipil Kemendagri. Tapi menurutnya pelaporan itu belum mendapatkan respon dari Dinas Duk Capil Kemendagri. Jika tidak segera dilakukan tindakan untuk memastikan mereka memperoleh KTP, dapat berdampak pada tidak terpenuhinya syarat pemilih. Hal itu sesuai dengan Pasal 348 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang kemudian menggugurkan hak pilih masyarakat yang tidak memenuhi syarat pemilih. Jumlah itu disinyalir akan terus bertambah seiring waktu, apalagi mendekati hari hak pemilih 2024 jika tidak ditemukan solusinya. Jumlah sebanyak 4 juta jiwa itu merupakan jumlah yang tidak sedikit, terlebih mereka merupakan pemilih pemula. Jika tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh, maka dikhawatirkan rawan terjadi kecurangan dan disalahgunakan oknum tertentu.